Intro Saudara sebelum saya lanjut perkenalkan nama saya Bevis Hari ini Saudara sebelum saya sharing, tadi Yusuf sudah sharing banyak Tadi Yusuf cerita ya, saya ingin bahas Oh ini aja ya saya lompat-lompat, tadi kan saya juga dengerin yang Yusuf sharing Saya ingin cerita yang Ruth aja Saudara Ruth ini tadi kan cerita Ruth ya Bethlehem Ruth ini hebat banget, salah satu perempuan yang ditulis dalam silsilah Yesus Padahal kita tahu semua Ibrani itu Wah 15 menit lagi, oke Yaudah gak jadi, kita masuk firman ya Yuk kita masuk firman ya Selesain dulu ya Ruth ya Saudara Ibrani itu selalu bilang kalau laki-laki yang penting Mungkin kalau saya di budaya Cina kadang dilihatnya laki-laki, laki-laki, laki-laki Nah Ibrani itu kayak gitu Tapi di Ibrani itu di silsilah Yesus yang pertama tulis Tamar Itu ditulis Aneh ya padahal bukan orang Ibrani ya Bukan orang Yahudi, padahal waktu itu dibunuh Yang kedua yang nyelamatin pengintai siapa? Yang di Yeriko? Apa? Rahab ya, yang Rahab Habis itu Ruth, habis itu Bethsheba Nah yang hebat itu mereka itu hebat-hebat nih Kalau saya boleh bahas ya dari empat ini Yang pertama itu dari Tamar Apa kehebatan Tamar? Tamar itu gila banget Dia itu mengejar yang ilahi dengan kehausan dan kelaparan lebih dari apapun Itu yang kita mau ceritakan Saya bayangin ya ada satu perempuan yang ngasih badannya buat mertuanya Cuma buat satu perjanjian atau satu blessing Segila itu Tamar Ada lagi Rahab yang mempertaruhkan hidupnya dan benang kirmisi Nah yang aneh benang kirmisi yang sama Yang pernah ditulis di Tamar Itu ditulis di Rahab Itu diuntai Ada yang disebut perjanjian dan warisan Tapi ada satu lagi Ruth Nah apa yang spesial dari Ruth? Nah Ruth ini katakan seperti ini Ini yang hebatnya ya Di mana ya? Bentar Nah Ruth 1 ayat 16 saya langsung cepat aja ya Biar saya langsung masuk firman Bentar ya Karena tinggal 15 menit lagi Ruth 1 ayat 16 dikatakan seperti ini Tetapi kata Ruth Janganlah desak aku meninggalkan engkau Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau Dikatakan Sebab kemana engkau pergi Kesitu juga lah aku pergi Nah tapi ini satu lagi nih saudara Dikatakan Dan di mana engkau bermalam Disitu juga lah aku bermalam Sebenarnya dalam terjemahan aslinya Atau dalam Nggak usah terjemahan aslinya Dalam terjemahan Inggrisnya di kabut Di mana your darkest hour Disitulah akan menjadi darkest hour aku ada Dimana titik terendah Dalam hidupku Dalam hidupmu Disitu aku ada Saudara Nggak banyak orang Punya heart and soul Bisa seperti itu Kadang Kita ini Waktu pemimpin kita di atas Kita bisa ikut Tapi waktu pemimpin kita di bawah Mengalami lembah Dimaki-maki semua orang Kita ikut yang maki-maki Kalau enggak Kita ikut angkat tangan Tapi untuk kita bisa menerima warisan perjanjian itu Kita harus heart and soul Itu makanya Kata yang sama muncul di lukas Yang hari ini dipakai Buat kalau orang mau married Apa sih kata-katanya True thick and thin Pokoknya true thick and thin Tapi dalam disembahan aslinya Dalam disini itu Tuhan bilang Kalau kamu tidak true thick and thin dengan aku Kamu tidak layak Kenapa? Karena waktu kita ikut Tuhan Ada lembah Yang harus kita alami Tapi bisakah kita tetap Sepakat Saudara kita buka ayat ya Sekarang Karena waktunya tinggal 10 menit HG2 Ayat 9 Waktu saya doa Buat tahun ini Ini yang saya dapat Tapi saudara Tadi ya Kalau tadi dibilang ya Ada tiga tipe Dari Anak muda Teruna Dan sebagainya Ada yang dapat Nubuatan Mimpi Dan penglihatan Di YOL 2 Yang tadi dibaca di awal Saudara Apalagi ini para pemimpin ya Sebenarnya salah satunya itu ya Kalau yang Saya pernah pelajarin Ini salah satunya termasuk Kalau kita buat sharing Atau buat kita ngajar Buat sharing lah lebih tepatnya Ada tiga tipe sharing Yang Tuhan rindu di tengah-tengah kita Yang pertama Sharing atau kotbah Yang Menjawab masalah Contohnya Ada satu orang Jemaat datang ke gereja Dan dia lagi punya masalah Dan waktu dia pulang dari gereja Dia dengan kotbah hamba Tuhan Dan itu menjawab masalahnya Ini yang pertama Tapi yang kedua Di YOL dikatakan Nah ada kotbah juga Yang menggali potensi Contohnya Anak-anak Yud jadi mau pelayanan Potensinya mulai digali Tapi yang ketiga Ada kotbah Yang ini yang di akhir jaman Yang Tuhan rindu Yang membedah hati Bapak Yang pertama itu menjawab masalah Yes itu bagus banget Yes itu bagus Banyak orang datang ke gereja Mereka punya masalah Yang kedua Menggali potensi Itu juga bagus Tapi yang ketiga Kotbah Yang hari ini Yang saya rindu Yang membedah hati Bapak Kerinduan hati Bapak Terdalam Kita sampaikan Nggak banyak orang Nggak banyak orang Yang mau menyampaikan Kerinduan Bapak Yang paling dalam Kita senang banget Nyampein yang buat orang Happy Tepuk tangan Dan bilang Wah kotbahnya bagus Kita senang banget Nyampein yang bilang Wah ini keren Ini hebat Wah ini bagus Mujisat Tapi adakah Pasukan-pasukan Tuhan Yang masih mau Menyampaikan Kerinduan hati Bapak Kalau saya boleh digambarin Seperti kita Belek hati Kayak orang operasi Meja dengan darah-darahnya Dan kita sampein Ke jemaat Dan berkata Ini loh Kerinduan Tuhan kita Ini loh Kerinduan Bapak kita Saat orang berkata Lawatan Dan orang maki-maki kita Orang bilang Kenapa sih Di saat covid gini Kamu mau lawatan Kenapa sih kamu mau jiwa-jiwa Apa aneh dan sebagainya Kita bilang No Karena itu bukan mimpiku Apa yang kita untungkan Dari lawatan Apa yang kita untungkan Dari jiwa-jiwa Tapi itu mimpi Bapak Yang mau kita tunjukkan Kesemua Ini loh Kerinduan Tuhan kita Hari ini saudara Apalagi ini para pemimpin Sampaikan Apa yang menjadi Kerinduan hati Bapak Apapun Resikonya Apapun Resikonya Seberat apapun Sampaikan itu Mungkin kita dimaki Yes Mungkin kita diomongin Yes Mungkin kita dijelek-jelek Yes Tapi bagian kita Hanya melakukan Kehendak Bapak Dan sampai kita dapatkan Mahkota kemuliaan Satu hari Kelak Kita akan menerima Mahkota kemuliaan itu Hari ini Orang berkata Walau saat ini Dunia tak mengerti Mengapa hatiku Mencintaimu Suatu saat nanti Pastikan terbukti Bahwa kau Pilihan terbaikku Hari ini Dunia ngetawain kita Hari ini Dunia bilang apapun I don't care Tapi satu saat nanti Kapan Di surga nanti Orang-orang akan tahu Yesus adalah Pilihan terbaik Kita buka ya Hg 2 ayat 9 Ada pun rumah ini Kemegahannya Yang kemudian Akan melebihi kemegahan Yang semula Firman Tuhan Semesta alam Dan tempat ini Aku akan memberi Damai sejahtera Demikianlah Firman Tuhan Semesta alam Saudara Ada the glory Of the letter house Yang akan Tuhan curahkan Yang percaya katakan Saudara Tuhan Akan mencurahkan The glory Of the letter house Kapan Gimana caranya I don't know Tapi itu Hanya bisa dimulai Dengan yang disebut Pelayanan roh Yang Paulus berkata Pelayanan roh Pelayanan roh The glory Of the letter house Ketika kemuliaan Yang belum pernah terjadi Yang Pak Agung Engkong Pak Daniel Benin Moriserulo Rehat bongke Mereka dasyat banget Dasyat Tapi saya mau berkata Firman Tuhan loh Bukan saya yang katakan The glory Of the letter house Akan Tuhan curahkan Di generasi ini Tapi saudara Kendalanya apa sih Apa yang menjadi kendala Bukadang bukan setan Tapi kadang Kita kurang Percaya Waktu kita lihat keadaan Kita kurang Percaya Nah ini Yang bahaya Saudara Cepat ya Satu Tawari 16 Ayat 14 Kita kurang Percaya Satu Tawari 16 Ayat 14 Satu Tawari 16 Ayat 14 Ini yang terjadi Ini yang ditentang Mengurutkan juga Dialah Tuhan Allah Yang kita di seluruh bumi Berlaku penghukumannya Ia ingat untuk Selama lamanya Akan perjanjiannya Akan firman yang diperintahkannya Kepada seribu angkatan Nah ini Saudara perhatiin Di ayat 16 Katakan seperti ini Yang diikatnya Kepada Abraham Ini diikat Baru diikat Dan akan Sumpahnya Kepada Isaac Ke generasi selanjutnya Tapi ada satu lagi Daya 17 Yang lebih dahsyat Dan diadakannya Bagi Yaakub Menjadi Ketetapan Dan yang terakhir Bagi Israel Menjadi Perjanjian Kekal Saudara Kenapa Firman Tuhan Berkata Dari pertama Cuma diikat Kedua Sumpah Ketetapan Perjanjian Kekal Kenapa saudara Karena di setiap generasi Demi generasi Harus ada yang namanya Progresif Atau dalam bahasa Asia disebut Crescendo Yang artinya Next level Di setiap keturunan Demi keturunan Ketika kita bilang Mewarisi Itu harus Semakin dahsyat Semakin dahsyat Dan semakin dahsyat Kadang kita bilang Kita meregenerasi Ke anak kita Tapi Kalau anak kita Belum sedahsyat Atau lebih dahsyat Dari kita Itu belum disebut Mewarisi Ada yang nanya Kok kenapa hari itu Cuman Siapa Elia sama Musa Kenapa gak Abraham Abraham, Isaac, dan Yaakub Mereka kan mewarisi Kenapa saudara Karena Abraham Ke Isaacnya Abraham diganti Nama oleh Tuhan Tapi Isaac Bahkan namanya Gak diganti sama Tuhan Abraham keren Keren Tapi mewarisi Yusua Bisa melanjutkan Mimpi Musa Tapi yang lebih Dari sebut Perjanjian Dari ketetapan Menjadi Perjanjian Kekal The glory Of the letter house Akan jadi Perjanjian Yang begitu Kekal Dan menjadi Ketetapan Tuhan Tapi Kita Harus Percaya Saudara Satu ayat ya Satu ayat lagi ya Sebelum selesai Galatia 3 Galatia 3 Galatia 3 Ayat 3 Saudara ini yang Tuhan sampaikan Adakah kamu sebodoh itu Kamu telah memulai dengan roh Maukah kamu sekarang mengakhirinya Di dalam Daging Saudara Hari ini saya mau bilang Buat semua Bagi ini Banyaknya senior Dan sebagainya Saudara telah memulai Pelayanan dari roh Masa kita harus Mengakhiri dengan daging Apakah kamu sebodoh itu Apakah kita Saudara Akhiri pertandingan kita Juga dengan roh Bahtera Harus menyelesaikan Dengan roh Kapan the glory Of the letter Harus dicurahkan Saat kita Memasuki Pelayanan roh Dan hari itu Tuhan akan Mencurahkan Yang begitu Diasat Pelayanan roh Itu bukan tentang jumlah Itu bukan tentang Apa yang orang lihat Pelayanan roh Itu cuma tentang Menyampaikan Apa yang menjadi Hati Bapak Yang kita curahkan Di generasi ini Tapi saudara Kunci Untuk kita tetap Stay Di pelayanan roh Masmur 25 Ayat 21 Masmur 25 Ayat 21 Saya cepat ya Ini Kotbah ngebut ya Saudara ya Masmur 25 Ayat 21 Dikatakan seperti ini Ketulusan Kejujuran Kiranya mengawal aku Sebab aku Menantikan kau Ada 3 kunci Untuk kita tetap Menjadi pelayanan roh Time out Oke Saya doa ya Habis ini ya Saudara 3 kunci Untuk kita Memulai pelayanan roh Saudara 3 kunci Untuk pelayanan roh Kemurnian Ketulusan Tapi Menantikan Tuhan Hari ini Apa coba cek Hati kita murni gak Kenapa murni Karena hari itu Elia ngomong ke Elisa Kalau kamu bisa melihat Terjadilah Kalau kamu tidak bisa melihat Tidak akan terjadi Kenapa dia omong itu Karena yang Elia mau ngomongin Apakah ada kemurnian di hatimu Karena hanya orang murni Yang bisa melihat Nah saudara Kemurnian Ketulusan Makanya hari ini jujur Sama diri kita Tapi yang terakhir Menantikan Tuhan Haus dan lapar Itu harus ada Di tengah-tengah kita Haus dan lapar Harus ada Di tengah-tengah kita Saudara Tiga menit ya Tiga menit Tiga menit Tiga menit ya Saudara Disini Saya tutup dengan ini ya Udah habis selesai Bener-bener Selesai Ibrani 12 Ayat 1 Ibrani 12 Ayat 1 Saudara Ini akan terjadi Ibrani 12 Ayat 1 Karena kita mempunyai banyak saksi Bagaikan awan yang mengeliling kita Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita Dalam Dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan Bagi kita Saudara Diberani 11 dikatakan Dan mereka tidak melalui sekalipun iman mereka Sebab Sebab tanpa kita Mereka tidak akan sampai Kesempurnaan Itu para saksi iman Tapi dikatakan gini Karena kita Mempunyai banyak saksi Bagaikan awan yang mengeliling kita Saudara Taukah Taukah Bahkan detik ini Ketika saya sedang sampaikan pesan Tuhan Ada orang-orang kudus Di tengah-tengah kita Seperti saksi yang sebanyaknya seperti awan Yang menyoraki setiap kita Dan berkata Nak Engkau akan berhasil Engkau akan membawa lawatan Engkau akan sampai garis akhir Nah miliatan jiwa Akan diselesaikan dalam generasimu Saudara taukah kenapa Karena firman Tuhan Diberani 11 Tanpa kita Mereka tidak akan Sampai Kesempurnaan Satu kali saya itu Dengar kesaksiannya Ko Henki Di Semarang Terus Ko Henki bilang Dimimpi Dia lihat Pak Agung Sujud Dan mohon Supaya Ko Henki Sampai garis akhir Supaya gak dipotong Hari itu saya gak ngerti Kenapa sih Kayak gitu Terus gak berapa lama Waktu saya ke Semarang Saya ketemu Sasa Sasa juga sharing Pak Agung lagi sorak Dan ayo Sasa Saya gak pernah Belum lihat Pak Agung Sasa kayak gitu Cuman Sasa Saya gak ngerti Kenapa kayak gitu Tapi saudara Taukah Kenapa kayak gitu Karena Para saksi Mereka sedang Menyoraki kita Di atas awan Dan berkata Engkau akan sampai Karis akhir Engkau akan Boleh lawatan Kenapa Karena tanpa kita Mereka gak akan Sampai kesempurnaan Itu pentingnya Meregenerasi Satu hari kelak Satu hari kelak Kalau Tuhan belum datang Kalau Tuhan belum datang Dan kita akan pulang Ke surga nanti Saudara Satu hari kelak Kalau Tuhan belum datang Dan kita pulang ke surga nanti Kita pun Akan jadi orang-orang Yang menyoraki Josu Akan menyoraki Anak-anak roknya Dan berkata Ayo kamu pasti bisa Di surga Ayo kamu pasti bisa Ayo kamu sampai Garis akhir Ayo nak buat Lawatan yang lebih Daset lagi Kita akan menyoraki Satu hari kelak Kenapa Karena tanpa mereka Tanpa kita Mereka tidak akan Sampai kesempurnaan Betapa pentingnya Meregenerasi Hari ini Saudara Selamat Tuhan Maksud kasih kesempatan Bulan dari sini Mari mulai Meregenerasi Mari tutup matamu Kita tutup Pas 10.34 ya Saudara ya Terima kasih Terima kasih.